Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menilai ada suatu kejanggalan selama meminta keterangan Putri Candrawati. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo pada selasa 16 Agustus 2022. Kejanggalan tersebut diantaranya ada dua laporan yang diajukan ke Polres Jakarta Selatan pada tanggal 8 dan 9 Juli. Selain itu saat hendak melakukan komunikasi dengan Putri Candrawati pada tanggal 16 Juli dan 9 Agustus, LPSK tidak mendapat keterangan tambahan. Atas adanya hal tersebut, pihak LPSK berpikir bahwa ada dugaan desakan dari pihak lain untuk mengajukan permohonan perlindungan. Saat ini LPSK memutuskan untuk menolak permohonan perlindungan Putri Candrawati. Keputusan tersebut dinyatakan mutlak dan sudah dikoordinasikan dengan pertimbangan Baris Krim Polri. Yang mana Baris Krim Polri telah mencabut kasus dugaan pelecehan terhadap Putri Candrawati. Hasto mengatakan pihak LPSK kini sudah menghentikan penelahan terkait permohonan perlindungan Putri.